Saat melewati jalur rel yang longsor, kereta hanya diperbolehkan melintas dengan kecepatan 10 km per jamnya. Untuk sementara, jalur dari Semarang Solo akan dipindahkan menggunakan jalur alternatif. Terkait longsornya jalur kereta tersebut, PTKI berencana menggeser rel kereta ke arah bukit dengan memperkuat lokasi longsoran. Perbaikan jalur kereta api yang longsor di Dusun Bayo, Desa Ledok, Dawan, Kecamatan Geyer, Gerobokan akan membutuhkan waktu yang cukup. Labilnya tanah di sekitar rel yang dekat dengan sungai membuat PTKI harus memindah jalur ke arah bukit. Rencananya jalur yang terkena longsor sepanjang 25 meter ini akan digeser 5 meter ke arah bukit dari sebelumnya. Sementara longsoran tanah yang terjadi akan dilakukan penguatan agar tidak terus mengerus tanah di sebelahnya akibat getaran kereta saat melintas. Sementara jalur darurat yang digunakan saat ini akan segera selesai dan siap 100% dalam waktu 2 hari ke depan. Jalur darurat selain ditempuh lebih jauh, perjalanannya pun lebih lama karena kecepatan dibatasi 10 km per jam. Karena dengan adanya jalur putar ini, jadi andil kelambatan dan pelayanan kepada penumpangnya juga terganggu juga. Ini karena long weekend ya, jadi hari minggu ini full ya, saya kira sudah 100% okupansinya. Semua rata-rata gitu, di atas 100%. Dalam kondisi normal, kereta api Solo-Semarang akan melewati stasiun Gundih dan stasiun Karangsono. Namun karena longsor, kereta api dari stasiun Gundih dialihkan memutar melewati stasiun Gambringan, kemudian menggunakan jalur Jakarta-Surabaya. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET. Terima kasih.